Selamat pagi semua Oriflamers Indonesia Hari ini Hana mau sharing dan berbagi tips buat kalian semua Untuk mengenai tips-tips bisnis tetap glowing di masa pandemi ini Jadi sebelum Hana berbagi tips, kenalan dulu ya saya Hana Steffen Beauty Entrepreneur Oriflam Indonesia yang berdomisili di kota Balikpapan Mungkin teman-teman disini udah melewati masa-masa yang udah terbiasa Karena udah mulai kita udah 2 bulan ya di rumah aja Yang artinya fase ini bener-bener udah kita biasa alami Kita udah bisa menikmati ritmenya Yang artinya bener-bener istilahnya udah mulai menjadi sesuatu pembiasaan Yang udah bisa kita lewati Nah hari ini Hana mau bagi 5 tips dari Hana Tentang bagaimana sih caranya supaya bisnis kita Tetap bisa glowing, tetap bisa jalan, tetap bisa eksis Walaupun kita di rumah aja di fase pandemi yang seperti sekarang ini Tips yang pertama ya teman-teman Kita mulai semuanya, semua kerja kita, semua usaha kita Itu selalu dimulai dari 1 buah mindset positif yang ada di otak kita Jadi kalau misalnya kita dari awal udah yakin bahwa bisnis kita akan tetap jalan Kita udah percaya bahwa bisnis kita ini akan tetap eksis di musim apapun aja Maka kita akan tetap bisa dan tetap positif untuk menjalankan bisnis kita Sebenarnya untuk teman-teman sadari Oriflame ini adalah salah satu bisnis pilihan yang bisa dipakai oleh semua orang Kenapa? Karena di fase yang sekarang ini yang banyak lagi dirumahin Yang banyak lagi di PHK Mereka kan lagi mencari nih peluang penghasilan yang bisa mereka dapetin dari rumah aja Sementara Oriflame support online-nya makin kesini makin banyak Yang artinya memudahin kita nih yang bekerja di rumah aja Tapi tetap dapat penghasilan dari rumah Jadi teman-teman kurangin mindset ya berpikiran bahwa siapa sih yang mau berbisnis di masa yang pandemi seperti ini Karena sebenarnya di masa seperti ini kita punya satu peluang pekerjaan menghasilkan dari rumah Yang banyak banget orang cari Jadi sebenarnya siapa aja di luar sana bisa banget memulai bisnis dan menjadi partner bisnis kita Karena kita punya peluangnya Terus yang kedua kenapa sih bisnis kita tuh tetap eksis walaupun ada di musim pandemi ini Terekamin di message-nya teman-teman bahwa produknya Oriflame itu adalah produk easy to sell Atau produk yang dipakai oleh semua orang Sabun, shampoo, odol, siapa sih yang gak pakai gitu kan Yang sebenarnya berarti kita itu akan mudah banget menjual produk Oriflame ke siapa aja Dimana aja dan dengan support online-nya Oriflame Jadi mereka tidak perlu membelanjakan produk Tidak perlu membelanjain produk-produk kebutuhan keseluruhan mereka seperti sabun, shampoo, odol Untuk keluar rumah tapi Oriflame yang mengantarkan ke rumah Kedepan pintu rumahnya mereka Jadi sebenarnya karena produknya easy to sell Karena semua orang lagi mencari penghasilan dari rumah Maka tertanam di otak kita adalah bisnis ini akan tetap glowing Bisnis ini akan tetap growing walaupun di rumah aja Itu yang pertama ya Terus yang kedua Kenapa? Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa tetap bertumbuh dan tetap glowing Membangun bisnisnya teman-teman dari rumah di masa pandemi yang seperti ini Siapin working space-nya teman-teman Siapin tempat kerja Kenapa butuh tempat kerja? Lagi-lagi ya teman-teman kita ini lagi mencari penghasilan Yang artinya kita tuh lagi bekerja Hanya kantornya kita itu di rumah Kalau kantor ada di rumah Artinya kita tetap butuh meja kerja Kita tetap butuh area bekerja Apalagi buat teman-teman yang punya anak Yang ibu rumah tangga Itu kan butuh banget untuk ada area prekesi untuk bekerja Supaya apa? Supaya ketika teman-teman lagi ada di meja kerja Anak-anaknya teman-teman itu mulai bisa terpikirkan bahwa Oh mamaku lagi ada disini Dia lagi bekerja Jadi aku harus memahami Nah membangun pola itu akan sangat dibantu Kalau teman-teman punya area bekerja Area bekerja tidak harus meja kerja yang khusus dipakai gitu ya teman-teman Mungkin teman-teman bisa bekerja di meja makan Atau di ruang tamu Atau di ruang apa Tapi itu privacy yang memang benar-benar teman-teman pakai untuk bekerja Sehingga keluarga, suami, anak Itu memahami bahwa Kalau teman-teman lagi ada di area tersebut Teman-teman lagi bekerja Itu mereka akan memahami dan tidak akan mengganggu ketika teman-teman lagi bekerja Jadi tip yang kedua adalah punya tempat kerja Tip yang ketiga adalah punya jam kerja Kenapa? Karena sebenarnya di era pandemi yang seperti sekarang ini Kita tuh punya 24 jam yang benar-benar kita bisa manfaatin Untuk mengerjain oriflame kita Untuk membangun bisnis kita Kenapa Anda bisa bilang punya 24 jam? Ternyata setelah Anda 2 bulan Dan ngerjain oriflame dari rumah di era pandemi yang seperti sekarang ini Anda jadi sadar bahwa Waktu Anda itu lebih banyak kepake di luar rumah dengan aktivitas yang gak ada gunanya Seperti jalan-jalan, nongkrong sana-nongkrong sini Itu kan karena sekarang kita lagi gak bisa melakukan hal itu Sebenarnya waktu kita jadi lebih banyak untuk membangun bisnis kita Cuma yang tricky adalah ketika kita membangun bisnis dari rumah Kita harus menetapkan jam kerja kita Ya jadi misalnya teman-teman Karena kan kita lagi ada anak Belum lagi kita harus bergaul Apa maksudnya? Istilahnya urusan anak 24 jam kemana-mana Belum lagi anak sekolah online Belum lagi persiapan buka puasa buat kalian yang lagi puasa Atau persiapan sahur ataupun persiapan-persiapan yang apa Urusan-ursan rumah tangga yang memang gak bisa ditinggal sama sekali Itu butuh banget untuk teman-teman mengatur waktu kerja teman-teman gitu ya Jadi supaya apa lagi balik Setelah anak-anak tahu atau keluarga tahu atau suami tahu Teman-teman punya area kerja dan disitu teman-teman bekerja Ketika teman-teman punya jam kerja Maka keluarga pun juga akan memahami di jam begitu Teman-teman lagi bekerja Maka mereka tidak akan mengganggu teman-teman Istilahnya seperti itu ya Jadi butuh banget pengaturan jam kerja Yang akan membuat teman-teman jadi lebih teratur Bekerjanya Downline-downline di jaringan pun jadi taham Oh kalau Hana bekerja di oriflapnya jam sekian sampai jam sekian Yang artinya dia bisa terhubungi di jam sekian sampai jam sekian gitu ya Jadi intinya teman-teman punya jam kerja akan membuat teman-teman lebih bisa produktif Dan lebih rapi untuk dalam bekerja Itu yang kedua Terus yang ketiga Apa yang harus teman-teman lakukan adalah punya to-do list Jadi sebenarnya bekerja di rumah akan berbeda banget dengan bekerja di kantoran Kenapa? Karena percaya apa enggak Bekerja di kantoran itu lebih banyak waktu dipakai buat bercanda Atau ngobrol sama teman-teman kantor Yang tidak produktif dibandingkan dengan jam bekerjanya itu sendiri Nah sementara di rumah kita harus memakai waktu Seminimalis mungkin tapi bisa memberikan hasil yang efektif Nah itu makanya kenapa butuh yang namanya to-do list bekerja Yang sehingga teman-teman bisa breakdown lagi dari to-do list itu Mana yang paling penting dari to-do list itu yang aku harus lakukan pertama kali dan langsung harus selesai Mana yang bisa dilakukannya nanti dan mana yang bisa dilakukannya pada saat aku bisa melakukan sambil melakukan kegiatan yang lain Itu ya teman-teman jadi butuh banget to-do list-to-do list itu yang akan membuat teman-teman bekerjanya Walaupun waktunya lebih singkat tapi lebih efektif dan lebih produktif Itu yang keempat Terus yang kelima atau yang terakhir yang bisa sharing di hari ini adalah Tentang teman-teman punya komitmen dan konsistensi diri Jadi hal empat ini tidak akan ada gunanya kalau teman-teman tidak bisa mengalahkan diri sendiri Di oriflame itu adalah soal kita menjadi boss untuk diri kita sendiri Yang artinya sebenarnya teman-teman gak ada yang bisa nyuruh teman-teman bekerja Gak ada yang bisa nyuruh teman-teman untuk terus produktif Gak ada yang bisa nyuruh teman-teman untuk memfollow up calon-calon pembelinya teman-teman Atau memfollow up downlinenya teman-teman Atau memfollow up orang-orang yang ada di jaringan Gak ada yang bisa menyuruh teman-teman melakukan itu Kalau teman-teman tidak menyuruh diri teman-teman sendiri Makanya dibutuhkan komitmen dan konsistensi diri Dimana ketika mungkin kalau kita kerja dari rumah Kan kita waktunya adalah waktu-waktu yang tidak enak Yang bisa kita lakukan untuk bekerja oriflame Misalnya jam kayak sekarang nih jamnya enak Anak-anak tidur siang Jamnya panas udara gitu kan ya Mendingan pergi ke kamar Lebahan bobo cantik Dengan AC gitu kan Daripada ngerjain oriflame nya Tapi gimana kita memilih komitmen dan konsisten Untuk tetap ngerjain oriflame nya Walaupun di jam yang gak enak Karena kita udah menetapkan jam itu sebagai jam kerja kita Untuk ngebangun bisnis kita Komitmen dengan diri sendiri melakukan itu setiap hari Dan mesounding anak-anak Jadi mungkin buat teman-teman yang baru memulai Atau baru bekerja dari rumah Karena anak-anak akan mengalami pembiasan ritme kerja yang berbeda Jadi biasanya kan mereka tahunya Kalau mama pergi keluar rumah Atau papa pergi keluar rumah Mereka kerja Kalau mama atau papa pulang ke rumah Mereka gak boleh kerja Karena mereka udah gak kerja Nah sementara posisi pandemi seperti sekarang ini Mama dan papa bekerjanya dari rumah Nah itu makanya kenapa Teman-teman perlu juga Komitmen dan konsistensi diri Untuk mensounding anak-anaknya Bahwa sekarang mama dan papa bekerja dari rumah Yang artinya Mama itu jam segini sampai jam segini Harus kerja Jadi kamu harus main sama papa dulu Atau kamu harus bermain sendiri Atau kamu harus tidur siang dulu Jadi perlu tuh teman-teman untuk mengkonsistenkan diri Dan setelah teman-teman berbicara seperti itu kepada anak-anak Saatnya teman-teman juga mulai dong konsisten untuk mengerjakannya Jadi gak mungkin dong konsisten Iya mama kerjanya tuh jam 1 siang sampai jam 3 siang Tapi kalau kamu Anaknya oh iya mama jam 1 kerja Eh ternyata jam 1 kita gak kerja Tapi kita santai-santai Kita tidur siang Itu kan akhirnya gak akan ngebentuk pola kerja di rumah Gak akan ngebentuk pola kerja buat anak-anak Yang akhirnya ya tidak akan terbentuk pola kita bekerja di rumah Itu ya teman-teman Itu lima tips yang udah Hannah share untuk teman-teman di hari ini Yang artinya sebenarnya kita itu punya peluang banyak banget Yang bisa kita tawarkan ke orang-orang di luar sana Bisnis kita tetap bisa eksis Bisnis kita tetap bisa berkembang Bisnis kita tetap bisa growing dan tetap glowing Karena banyak orang yang lagi mencari alternatif-alternatif berpenghasilan dari rumah Dan kita adalah salah satu pilihan bagi mereka untuk berpenghasilan dari rumah Yaitu yang namanya Oriflame Jadi tinggal teman-teman menceritakan aja apa yang teman-teman lakukan Komitmen dengan diri sendiri Membangun bisnis dari rumah itu bukan lagi hal yang tidak mungkin Itu bukan lagi hal yang muluk-muluk Karena Oriflame sudah mensupport sekali Semua support-support online yang bisa memudahkan kita untuk membangun bisnis kita dari rumah aja Tinggal kitanya memakai 24 jam waktu kita dengan lebih efektif Sehingga kita bisa dapat penghasilan yang jauh lebih besar lagi Dan sehingga bisnis kita bisa jauh lebih berkembang lagi Walaupun kita hanya di rumah aja Dan bersyukurnya lagi Oriflame itu tidak memandang teman-teman dari latar pedagang pendidikan mana Teman-teman tinggal di mana Teman-teman orang apa Teman-teman bagaimana ekonomi atau apapun Tidak ada standarnya Yang artinya semua orang itu bisa menjalani bisnisnya Asal mau berkomitmen dan mau ngembangin dirinya sendiri Supaya bisa berpenghasilan dari rumah Itu lima tips dari Hana Semoga bisa membantu buat teman-teman Yang artinya bisa bikin teman-teman punya bisnis lebih growing lagi Lebih growing lagi Dan jangan lupa Hashtag kita di tahun 2020 itu adalah Naik level 20-20 Go SM, Go Diamond, Go S kutip buat kita semua Bye, bye 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 Bye, bye